Informasi pertama saudara, acara pesta pernikahan di kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah dituding sebagai kelas terbaru penyebaran virus COVID-19. Tetapi pihak keluarga tidak setuju dengan tudingan tersebut. Kondisi rumah keluarga Hamid tampak sepi dan hanya dihuni tiga orang yang melakukan karantina madiri. Rumah yang berada di Jalan Masjid Terboyo, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang tersebut sempat dijadikan sebagai tempat untuk melangsungkan pernikahan dan terindikasi sebagai kelas terbaru penyebaran COVID-19. Tiga orang yang melakukan isolasi madiri mengaku sangat tertekan dengan pernyataan adanya kelas terbaru penyebaran virus COVID-19 setelah adanya dua orang dari pihak mempelai wanita meninggal dunia. Pasalnya, ibu dan adik laki-laki yang meninggal sebelumnya memiliki riwayat penyakit yang cukup lama. Sementara bapak dari mempelai wanita yang memiliki riwayat penyakit asam urat saat ini sudah berangsur membaik kondisi kesehatannya. Jadi tidak benar kalau gara-gara penyakit terus menjadi penyebab corona tidak benar sama sekali karena beliau-beliau yang pertama bapaknya, ibunya yang bapaknya sekarang posisi di rumah sakit, masih dirawat, kondisi sekarang sehat. Hari ini ronsen, kalau ronsennya bagus boleh pulang. Kalau ibunya memang meninggal karena itu memang riwayat infeksi rahim. Itu ibu dari mempelai perempuan? Perempuan, mempelai perempuan. Terus adiknya yang meninggal itu adik dari mempelai perempuan itu memang ketika kita bawa ke rumah sakit itu kita sudah repites. Di klinik laborat itu, itu hasilnya non-reaktif. Cuma ronsennya itu ada flek di paru-paru. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengaku sudah melakukan prosedur penelusuran serta uji swab terhadap keluarga serta tetangga yang menghadiri acara tersebut. Dari hasil penelusuran didapati ada 10 orang yang positif. Setelah itu, yang keluarga inti, kita lakukan pemeriksaan. Nomor 1 positif, nomor 2 negatif, nomor 3 yang meninggal, nomor 4 positif. Kita tracking sama tracing, orang yang ikut ijab kumpul pada saat itu, kita menemukan 5, sorry, sorry, 3. 3, 1 orang ini ternyata punya anak, 2 anaknya positif. Alhamdulillah, minggu lalu kita sudah melakukan swab yang kedua dan ketiga, 8 orang sudah negatif, tinggal 2 orang. Dari 10 orang yang diketahui positif dan melakukan karantina mandiri, kondisi kesehatannya sudah berangsur membaik dan 8 orang diketahui sudah menunjukkan hasil negatif COVID-19.